Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Jenaira RS Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Windows 10 Ataupun bisa dipraktekan di Windows lain teman-teman ya Nah, disini akan saya bahas yaitu cara mengatasi OneNote yang tidak bisa dibuka atau error di Windows 10 teman-teman Oke, langsung saja kita ke caranya Disini teman-teman bisa klik search kiri bawah Selanjutnya teman-teman ketik saja OneNote Oke Nah, disini misalnya yang ingin saya perbaiki yang for Windows 10 ya Saya ketik OneNote for Windows 10 Selanjutnya teman-teman bisa klik kanan Pilih app setting Oke, nah misalnya nih OneNote nya tidak bisa dibuka Teman-teman bisa setelah masuk ke app setting Teman-teman scroll ke bawah ya Cari repair terlebih dahulu teman-teman Disini teman-teman cari repair Nah, setelah di repair Kita tunggu sampai repairnya selesai ya Oke Nah, setelah repairnya selesai Teman-teman pilih reset yang bawah ini teman-teman Nah, kita tunggu lagi sampai resetnya selesai Nah, setelah resetnya selesai Teman-teman coba di restart dulu laptopnya ya Oke Nah, nanti setelah di restart Teman-teman kan sudah nyala lagi nih laptopnya Teman-teman coba klik search lagi kiri bawah Kemudian cari OneNote for Windows 10 Oke, kemungkinan sudah bisa dibuka teman-teman Memang kita karena tadi di reset harus Sign in lagi teman-teman ya Oke Mungkin sekian dulu trik dari saya Bagaimana cara mengatasi Microsoft OneNote Atau OneNote yang tidak bisa dibuka di Windows 10 Atau error Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum